Intro Halo semuanya, ini adalah rekaman dari Western Art Review untuk Minggu ke-11 Dengan topik 20th Century Art Part 2 Untuk merekap apa yang kita sudah bahas di minggu lalu adalah sebagian besar tentang seni yang bersifat abstraksi Kita bisa melihat ada eksperimentasi dan kita juga melihat ada berbagai macam cara yang digunakan oleh seniman-seniman itu Untuk mengungkapkan perasaannya Nah itu termasuk di dalam teori ekspresi Dan kali ini kita masih ada di zaman yang kira-kira mementingkan ekspresi juga Cuman kegunaan dari ekspresi tersebut dan sumber dari ekspresinya punya sumber-sumber yang berbeda-beda tentunya Jadi kalau kita ingat di minggu lalu ada mendekati Perang Dunia Pertama Kali ini kita juga melihat ada dampak efek dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua Termasuk juga Perang Dingin yang kira-kira ada di tahun 1970-an Itu kita bisa lihat ya ketegangan antara Amerika dan Rusia misalnya Nah disitu juga kita nanti akan lihat beberapa gaya yang bisa dibilang gaya dekoratif ya Art Deco dan Art Nouveau Tapi saya gak akan sentuh terlalu banyak Karena nanti akan dibahas di mata kuliah Visual Communication Design Review Jadi saya disini mencoba untuk memasukkan ke dalam daftar aja Apa gaya-gaya yang kalian bisa lihat di abad ke-20 bagian ke-2 ini Kalau saya sendiri saya mencoba untuk memecah jadi beberapa kategori Jadi ada seni yang Psychological Art Kalau kita lihat di paling kiri ya Dari branch skema ini Yaitu Surrealism Kita nanti bakal coba lihat itu Terus ada Konstruktivisme Ini gaya-gaya visual yang bisa kita bilang Mungkin terkenal dengan kita hari ini disebutnya sebagai gaya yang sifatnya sosialis gitu ya Atau mengarah ke komunisme Tapi secara visual sebetulnya mereka punya pemikiran sendiri Terus ada abstraksi juga masih terus berlanjut ya Nanti kita akan bisa lihat Terus ada juga gerakan yang anti-art Nah anti-art ini kira-kira akibat perang dunia pertama gitu ya Terutama untuk Dadaisme Terus nanti pop art kira-kira diwarnai oleh pos perang dunia ke-2 Dan termasuk juga budaya selebriti Budaya populer gitu ya Makanya kenapa disebutnya pop Terus ada juga seni Psychedelia atau Psychedelic Art Ini yang kalian mungkin yang suka denger lagu-lagu Psychedelic Nah ini kira-kira punya filosofi berpikir dan konsep yang kurang lebih sama Karena mereka diwarnai oleh horornya perang Vietnam Dan juga ancaman akan kiamat dunia ya Terutama kalau terjadi perang nuklir antara Rusia dan Amerika Oke ada cukup banyak sebetulnya gaya yang kita bisa bahas di periode ini Tapi saya mencoba untuk list aja disini Dan kita bisa lihat dari Art Deco, Art Nouveau, Konstruktivisme, Suprematisme juga Ini yang dari Rusia Terus ada American Realism Ini kita bakal lihat nanti Norman Rockwell Terus ada gaya The Stale dari Belanda Bauhaus Nah ini termasuk salah satu gaya yang bisa dibilang jadi pangkal cikal bakal dari ilmu desain Atau bahkan ilmu desain itu sendiri sebetulnya jadinya ya Jadi kurikulum yang kalian dapat hari ini dalam sekolah-sekolah desain, pendidikan desain Itu kebanyakan datang dari Bauhaus ya Jadi kalau kalian mencoba untuk melihat ke akarnya maka ya pulanglah untuk melihat di Bauhaus Maka disitu akan muncul Terus ada daisme ini tadi tentang anti art ya dan establishment Karena manusia tiba-tiba menjadi kehilangan kepercayaan terhadap modernisme yang mereka tadinya sangat junjung tinggi gitu Jadi mereka merasa tidak ada lagi yang bisa dipercaya Lantas mereka mulai menjadi sinis dan sebetulnya mulai seperti mengejek Berikutnya ada surrealisme yang sebetulnya masih terhubung dengan dadaisme Biasanya ini disebut sebagai kaum avant-garde ya Kalau dibilang di bahasa Perancisnya Avant-garde itu sebetulnya artinya mereka yang berdiri di barisan paling depan Kalau mereka berperang Jadi artinya itu orang-orang yang mendorong perubahan Tapi juga kalau diperang artinya mereka yang mati duluan gitu Karena mereka menjadi pion ya di paling depan Nah terus ada abstract expressionisme Yang sebetulnya sih ya gak terlalu beda jauh sama yang kita udah lihat di minggu lalu ya Terus ada pop art Nah ini cukup penting untuk kita bahas di periode ini Terus ada psychedelic art Dan sedikit nanti ada memphis style Dan art deko revival Yang saya yakin pasti kalian cukup mengenal juga ya Dari berbagai macam contoh Oke Saya akan coba bahas dulu sedikit dari art deko ya Jadi art deko itu kira-kira berlangsung dari 1910 sampai kira-kira 1930 Jadi itu periode-periode Yang membentang sekitar 3 dekade atau 2 dekade lebih ya Kira-kira Ada cukup banyak sebetulnya seniman-seniman art deko Tapi disini saya karena constraint waktu Maka saya mencoba untuk menunjukkan beberapa aja Salah satu yang cukup terkenal Dan kalau kalian puter-puter beraga dulu ya Di beraga city walk gitu Di Bandung sini kalian akan Lihat beberapa print dari Tamara de Lempika Ini salah satu seniman perempuan Yang sebetulnya dia juga Dari segi visual dia Terinspirasi juga dari kubisme gitu ya Dan itu sebabnya kenapa Art deko punya style yang sedikit kaku Keliatannya seperti patahan-patahan 90 derajat atau tajam gitu ya Bahkan material atau benda yang kelihatannya seperti kain gitu Itu bisa tiba-tiba terlihat seperti dia kaku Dan art deko itu bukan cuma itu ya Tapi dia juga Menselebrasi atau merayakan Opulence dan luxury Jadi kemewahan sebetulnya ya Dan ini periode-periode yang nanti bakal disebut juga Kalau di Perancis itu sebetulnya Belle Epoque ya Jadi walaupun ini bukan Belle Epoque itu bukan art deko Tapi ada satu semangat Sebuah kebanggaan gitu Atau sebuah euforia gitu ya Setelah Perang dunia pertama Mereka seperti seolah-olah Oh kita bangkit gitu ya Merasa Baru saja Beranjak gitu Dari sebuah kegelapan Tapi toh pada ujungnya ada perang dunia kedua gitu ya Nah art deko ini Sebetulnya juga Penggabungan gitu ya Dari Dari Pengaruh-pengaruh Yunani juga Kalau kita lihat Jadi mereka mencoba memodernkan Apa yang turunan Dari Dewa Dewi Olimpus itu gitu ya Jadi terutama cuma sebagai simbol karakter aja sih Jadi mereka Nggak mencoba untuk mendorong Apa penyembahan ya Cuman Mereka mencoba menggunakan Simbol Figur-figur itu sebagai simbol Nah Tamara di Lempika sendiri Banyak Subjek yang dia gunakan adalah perempuan Karena dia pengen menunjukkan Sisi perempuan yang Mendiri Kuat gitu ya Dan Elegan Cantik juga gitu Dan ya secara preferensi Seksual kita juga bisa tahu bahwa Tamara di Lempika itu sebetulnya Kalau kalian coba cari tahu Ya dia Lesbian ya Jadi Tidak aneh gitu Kalau seandainya Figur-figur yang dia sering kali tunjukkan Adalah perempuan lagi Karena dia punya daya tarik Terhadap gender itu Terus Berikutnya ada Ilustrasi Art Deco Yaitu Georges Barbier Ini Orang Perancis Dan Banyak dari ilustrasi-ilustrasi dia Terlihat seperti apa yang Ada di layar sekarang Dan Sebagian besar Sebetulnya Kalau kalian lihat Masih ada Banyak referensi Ke Yunani Gitu ya Ke tradisi-tradisi Greco-Roman itu Di sebelah kiri kita bisa lihat Eros Masih ada ya Terus Di sebelah kanan ini Juga Salah satu Mitologi yang sebetulnya Digambarkan Disitu Entah dari Persia Saya kurang ingat Atau Raja Midas Gitu Kalau saya gak salah Nah Tapi yang Juga jadi menarik Art Deco Seperti di Yang ada di tengah Disini juga dia menampilkan Fashion ya Di Pada zamannya itu Fashionnya langsung Terlihat sekali Gitu Sebagai referensi Oke Kalau di budaya populer Kalau kalian mau coba Melihat lebih lanjut Gaya-gaya Art Deco itu Seperti apa Kalian boleh coba cari film The Great Gatsby Yang diperankan sama Leonardo ya Di Di situ Kalian bakal lihat Banyak dari Sisi fashion Dari Arsitektur Terus Budaya yang ditunjukkan Itu Kental sekali Dengan Art Deco Amerika Terutama ya Jadi Kalian bisa lihat Dari desain-desainnya Dari Typeface yang digunakan Gitu Itu Sangat-sangat Art Deco Ini termasuk film yang Salah satu Well shot Dan well designed Sebetulnya The Great Gatsby ini Ini berdasarkan cerita yang sudah Dari tahun Berapa tuh Udah cukup lama ya The Great Gatsby itu Terus Kalau kalian yang senang Main game Kalian boleh coba lihat Bioshock Bioshock yang pertama Tahun 2007 Tapi juga Ada Bioshock yang Nomor 2 Kalau saya gak salah Itu juga masih Di kotanya masih di Rapture ya Dan itu juga Art Deco Sekali Kalian bisa lihat Dari kota bawah Lautnya Kalian lihat Gaya berpakaiannya Gitu Itu semua Terlihat dengan jelas Juga sangat Art Deco Nah hal lain Seperti Kalau kalian gak sadar Apa yang Art Deco Atau tidak Kartun animasi Batman Kita bisa lihat Dari typeface nya Bahkan bentuk-bentuk Bangunannya Itu sangat Art Deco Kalian bisa lihat Gimana Bentuk-bentuk itu Saling tumpuk-menumpuk Terlihat kakunya Seperti balok-balok Walaupun dia tidak Seperti kubisme Tapi kita bisa lihat Dia memang Tujuannya Dibawa ke sana Termasuk Bentuk Piala Oscar Terus Gotham City Sendiri Nah kalau dari sisi Arsitektur Art Deco itu Juga kembali ya Masih terlihat tuh Mereka mencoba untuk Menjadi futuristik Tapi Di saat yang bersamaan Retro juga gitu ya Jadinya ya Retro Nostalgic Greco-Roman gitu Jadi Dari sisi Modernismenya Kalian masih bisa lihat Ada prinsip-prinsip Desain pengulangan Seperti di Chrysler Building Ada pengulangan Seperti ke puncak Terus di Niagara Mohawk Di Power Corp New York ya Bangunannya Ini juga sebetulnya Salah satu Bentuk dari Figur Dari Greco-Roman Jadi kalau kita lihat Bangunan-bangunan ini Juga banyak sekali Pake efek Cascading Namanya ya Jadi seperti Undakan Undakan-undakan Yang dia berulang Nah itu menunjukkan Salah satu ciri khas Art Deco Dan jangan lupa Bandung Juga sebetulnya Kota Art Deco Cuman gaya Yang kita bisa lihat Dari gedung-gedung tua Yang masih tersisa Sampai hari ini Seperti Theater Majestic Hotel Savoy Homan Gedung Merdeka Villa Isola Itu semuanya Art Deco ya Cuman Gaya Art Deco Yang ada disini Tentunya sudah Hasil Turunan dari Belanda Nah jadi Art Deco tropis Dengan Art Deco Yang ada di Amerika Tentunya Beda Gitu ya Nah kalau kalian tertarik Untuk pelajarin lagi sendiri Art Deco tropis ini Ada lagi orang-orangnya Yang memang Arsitek-arsiteknya ya Nama-namanya cukup besar Itu ada bukunya sendiri Kalau kalian mau coba Tertarik untuk bahas Oke berikutnya ada Art Nouveau Jadi Artinya New Art gitu ya Nouveau itu kalau bahasa Perancis artinya Baru Nah ini sebuah gerakan Yang dicetuskan oleh Gerakan Art dan Craft Oleh William Morris Nah William Morris itu siapa Kalian boleh coba cari tahu Lebih lanjut Dia tuh Salah satu orang Yang mendirikan Guild Of Craftsmen Jadi Guild itu kan Kalau kalian Tahu mereka seperti Sebuah grup Atau perkumpulan Gitu ya Yang mencoba untuk Kembali Menghidupkan tradisi Berkarya Dekoratif Nah mereka kebanyakan Menggunakan Untuk bikin Wallpaper Gitu Untuk bikin Tekstil Furniture Termasuk Grafis Gitu ya Dan Semuanya Bertujuan untuk Memperindah Gitu Ya sedikit banyak Sebetulnya Salah satu tujuan Mereka adalah Mempercantik kota Dengan Mensejahterakan Kaum Mereka itu Gitu ya Pengrajin Sebetulnya Jadi Karena mereka Gerakan art Dan craft Kita gak bisa Bilang bahwa Mereka Betul-betul 100% seniman Gitu ya Tapi Ada sisi komersialnya Juga Gitu ya Jadi memang bukan Seni yang bisa dibilang Menjadi sangat Eksklusif Gitu Gak juga Nah Art nouveau Itu banyak Meminjam Sebetulnya Dari Bentuk-bentuk Sulur Atau Organik Contohnya Kalau kita lihat Di gambar yang Di sebelah Kanan bawah Yang perempuan berambut Merah itu Kita bisa lihat Ujung-ujung Rambutnya Dia didesain Seperti sebuah Tentacle Atau mungkin Sebuah sulur Tanaman Rambat Gitu ya Dan Desain-desain Seperti ini Sering terlihat Misalnya Kalau kalian Tonton Lord of the Rings Misalnya Gitu ya Itu Sangat-sangat Dekat dengan Gaya-gaya Elven Kalau mereka bilangnya Jadi elf Yang ada di Lord of the Rings Itu Ya Tentunya Elven style itu Terinspirasi dari Art nouveau Gitu ya Tapi Ya Mereka Bukan Art nouveau Yang Persis Seperti itu Cuman Kekasannya Ada Kemiripan Aja Nah Art nouveau Ini Sebetulnya Kepingin Untuk Membuat Kota Menjadi Indah Gitu ya Kayak tadi Yang saya bilang Tapi Mereka Tidak Kepengen Untuk Menjadikannya Seperti Barok Gitu Gak Gak Kepengen Dibawa Ke satu Level Yang Berlebihan Sampai Bikin Orang Enek Gitu Nah Itu yang Terjadi Dengan Barok Kan Tapi Mereka Gak Mencoba Untuk Melakukan Itu Nah Contohnya Seperti Kaca Patri Yang Ada Di Sebelah Kanan Sini Di gambarnya Kalian Akan Bisa Lihat Ada Bunga Bunga Gitu ya Terus Ada Banyak Garis Garis Yang Sengaja Sudah Dipikirkan Seperti Terlihat Organik Gitu Nah Itu Kira Art nouveau Nah Ini Dari Luar Kalau Kalian Coba Lihat Bangunan Ini Art nouveau House Mirk Ernest Delun Ini Ada Di Kota Brussels Masih Di Art Nouveau Kita Berikutnya Bisa Lihat Salah Satu Seniman Terkenal Yaitu Gustav Klim Nah Gustav Klim Ini Salah Satu Anak Dari Pengrajin Emas Gold Smith Dan Gustav Klim Ini Sangat Seneng Karena Dia Sudah Kenal Mungkin Dengan Warna Warna Emas Dari Sejak Dia Kecil Dan Dia Punya Ketertarikan Sendiri Juga Dengan Mosaik Dari Periode Byzantium Dari Byzantine Jadi Kalau Kita Pernah Lihat Saya Pernah Bahas Arsitektur Di Periode Medieval Itu Ada Yang Menggunakan Tessere Atau Smalti Yang Warnanya Emas Nah Dia Tertarik Sekali Dengan Itu Karena Kalau Kalian Lihat Dari Dalam Basilika Atau Gereja Itu Dia Akan Berkilau Emas Warnanya Walaupun Bukan Emas Beneran Yang Dipakai Nah Klim Itu Banyak Sekali Menggunakan Figur Figur Perempuan Juga Tapi Dia Menunjukannya Lewat Aura Yang Sebetulnya Bisa Dibilang Cukup Seksual Jadi Si Perempuan Itu Disajikan Menarik Gitu Atau Bahasa Inggrisnya Alluring Memikat Gitu Ya Kurang Lebih Nah Ini Bisa Kita Lihat Disini Nah Beberapa Dari Perempuan Perempuan Itu Kan Terlihat Ada Yang Dicium Ada Yang Dipeluk Ada Yang Judith Misalnya Disitu Kita Lihat Yang Paling Kanan Dia Terlihat Menantang Dengan Tatapannya Dan Dia Menunjukkan Satu Confidence Gitu Sebuah Kekuatan Bahwa Dia Baru Memenggal Jadi Cerita Judith Dan Holoferens Kembali Lagi Seperti Itu Sudah Ada Banyak Seniman Yang Berulang Mencoba Untuk Menceritakan Cerita Judith Dan Holoferens Ada Filmnya Ada Woman In Gold Ini Filmnya Diperankan Sama Ryan Reynolds Dan Helen Mirren Ini Cerita Tentang Lukisan Yang Tadinya Dirampok Sama Nazi Hitler Untuk Dibawa Ke Dan Pada Akhirnya Ujungnya Disimpan Di Jerman Dan Tapi Ternyata Keluarga Blochbauer Itu Beberapa Ada Di Amerika Dan Salah Satu Anaknya Yang Betul Betul Dirasa Penerus Pemilik Bisa Dibilang Yang Seharusnya Pemilik Seharusnya Dari Lukisan Itu Ada Di Amerika Maka Dia Lewat Kedutaan Besarnya Mencoba Untuk Menuntut Untuk Lukisan Itu Bisa Dikembalikan Dan Dipulangkan Sebetulnya Ke Pihak Keluarga Mereka Dan Ya Menariknya Mereka Menang Jadi Lukisan Ini Sebetulnya Sudah Berpindah Tangan Dari Jerman Ke Amerika Jadi Itu Satu cerita Yang Menarik Dan Kalian Boleh Coba Tonton Filmnya Itu Juga Buat Kalian Yang Senang Dengan Subjek Subjek Seperti Hukum Itu Boleh Coba Nonton Karena Perdebatannya Dan Pertarungannya Itu Betul-betul Di Masalah Hukum Dan Legalitas Geopolitik Batasan Dan Kepemilikan Itu Cukup Menarik Untuk Dilihat Oke Berikutnya Yang Cukup Bisa Dibilang Signature Gitu Ya Secara Visual Dari Art Nouveau Adalah Poster Poster Kalau Kalian Mau Coba Lihat Ada Beberapa Karakter Ya Figur Ya Ada Leoneto Capiello Ada Alphonse Muka Ada Marcelo Dudovic Dan Henry De Tule Lothrak Ini Orang-orang Yang Sering Bergerak Di Poster Poster Art Nouveau Dan Mereka Sendiri Juga Sebetulnya Seniman Grafis Nah Yang Kalian Lihat Di Sebelah Kanan Absinthe Robert Ini Ini Adalah Karyanya Alphonse Muka Jadi Lagi-Lagi Kalau Kita Coba Cek Dari Kekasan Art Nouveau Adalah Sulur Jadi Dari Bentuk Typeface Dari Bentuk Asap Yang Ada Di Belakang Ini Semuanya Terlihat Dibentuk Organik Nah Ini Rasanya Goresan Goresan Yang Organik Gitu Itu Artinya Organ Hidup Gitu Disitu Maksudnya Nah Pengulangan Ini Masih Terus Terlihat Gitu Di Figur Perempuan Yang Banyak Digunakan Oleh Alphonse Muka Terutama Dari Kembang Kembang Dari Dekorasi Pinggir Pinggir Kebanyakan Berbentuk Tanaman Tanaman Hidup Dan Penempatannya Seringkali Juga Terinspirasi Dari Kaca Patri Yang Ada Di Katedral Gitu Jadi Aura Yang Dimunculkan Dari Bentuk Bentuk Visual Seperti Ini Langsung Otomatis Terlihat Megah Gitu Tapi Di saat Yang bersamaan Juga Divine Divine Itu kan Seperti Punya Sifat Dewa Atau Dewi Gitu Jadi Levelnya Pada Satu Level Yang Lebih Tinggi Dari Sekedar Manusia Tapi Yang Kita Perlu Ingat Juga Bahwa Seringkali Dia Menggunakan Simbolisme Gitu Di Banyak Karya Karyanya Disini Kita Bisa Lihat Langsung Empat Musim Ya Ini Sekilas Anekdot Bahwa Source of Inspiration Adalah Dari Bohemianisme Perlu Itu Yang Yang Kira Di Ambil Alphonse Muka Nah Masih Banyak Peninggalan Sebetulnya Kalau Untuk Art Nouveau Hari Ini Jadi Kalau Kalian Ada yang Pernah Ke Paris Atau Kalian Pernah Lihat Gerbang Masuk Ke Subway Bawah Tanah Dari Stasiun Abes Di Perancis Itu Salah Satu Desainnya Oleh Hector Gimard Nah Ini Bisa Lihat Langsung Bentuk Bentuk Seperti Ini Sangat Organik Seperti Tadi Berikutnya Lagi Yang Terkenal Dari Art Nouveau Adalah Gaudi Atau Antoni Gaudi Atau Antonio Gaudi Biasanya Disebutnya Gitu Yang Kalian Lihat Sekarang Di Layar Namanya Kasabatio Boleh Dicoba Sesekali Kalau Kalian Betul Punya Rezeki Sampai Ke Barcelona Coba Masuk Ketempat Ini Betul Breathtaking Untuk Dilihat Karena Tidak Kelihatan Seperti Rumah Yang Kita Kenal Hari Ini Seolah Begitu Kalian Masuk Kesitu Semua Konvensi Pengetahuan Akan Bangunan Akan Dinding Akan Pintu Dan Lain Sebagainya Itu Tiba Tiba Didobrak Karena Terlihat Saking Hidupnya Sampai Tidak Kelihatan Seperti Bangunan Ya Itu Betul Betul Keren Sekali Nah Salah Satu Proyek Ambisius Gaudi Adalah Sagrada Familia Ini Salah Satu Katedral Besar Yang Ada Di Barcelona Bahkan Sampai Hari Ini Belum Selesai Ditargetkan Akan Selesai Kira Kira Tahun 2026 Kalau Saya Gak Salah Jadi Ya Kita Termasuk Beruntung Kalau Bisa Menyaksikan Dia Kelar Saya Sempat Kesana Tahun 2012 Itu Masih Juga Belum Selesai Tapi Bagian Dalem Dari Katedralnya Interior Utamanya Hall Dan Nave Utama Ya Jalur Utamanya Sudah Selesai Jadi Bisa Kita Lihat Nah Isinya Kurang Lebih Seperti Gini Sager Sagrada Familia Juga Sama Masih Mencoba Menempatkan Semua Bentuk Bentuk Organik Itu Ya Jadi Dari kaca Patri yang ada Sebetulnya Dia Lumayan Di Abstraksi Jadi Mungkin Agak Sedikit Sulit Untuk Dideteksi Ya Ini Kira Kira Gambar Apa Gambar Apa Di Setiap Kaca Itu Tapi Ketika Dia Disinari Sama Sinar Matahari Dari Luar Ini Luar Biasa Cantik Banget Karena Proyeksi Warnanya Tiba Tiba Akan Muncul Terus Kita Bisa Lihat Juga Langit Langit Dari Sagrada Familia Nah Ini Gambar Yang Di Sebelah Kanan Jadi Altar Utamanya Yang Ada Patung Yesus Di Salib Dan Di Tengah Disini Kita Lihat Ada Pilar Langsung Ada Empat Pilar Yang Berisi Empat Simbol Ya Dan Ini Kalau Kita Cek Sebetulnya Ini Empat Rasul Utama Gitu Dari Dari Kekristenan Marcus Lucas Yohanes Dan Lain Lain Jadi Kira Kira Mereka Juga Ada Sisi Simbolis Ya Disini Tapi Kalian Bisa Lihat Juga Bahwa Dia Punya Tendensi Untuk Menjadikan Bangunan Ini Betul Betul Terlihat Sangat Artistik Dan Organik Gitu Sesuai Dengan Prinsip Dari Art Nouveau Nah Setelah Art Nouveau Kita Masuk Ke Satu Periode Ini Sebetulnya Masih Art Nouveau Juga Sih Ya Cuman Dia Lebih Sifatnya Lebih Industrial Lebih Industrialis Karena Dia Lebih Fungsional Dan Ini Bangunan Art Nouveau Yang Ada Di Periode Belle Epoque Perancis Nah Epoque Itu Satu Periode Waktu Artinya Belle Itu Dari kata Bela Atau Cantik Jadi Periode Cantik Mungkin Kalau diartiin Ke bahasa Indonesia Nah Belle Epoque Ini Kekasannya Datang Dari Banyak Logam Logam Yang Dipasang Bersamaan Tapi Dia Dekoratif Jadi Terlihat Seperti Pabrik Tapi Di saat Yang bersamaan Dekoratif Dan Mereka Masih Banyak Pergola Yang dari Entah Dari Kaca Atau Dari Dari Ukiran Ukiran Ini Berbentuk Plastik Mungkin Saya juga Tidak terlalu Yakin Bahannya Tapi Kita Bisa Lihat Mereka Punya Style Yang Seperti Kaca Patri Sangat Dekoratif Nah Belepok Ini Kira-kira Seperti Ini Bangunan Bangunannya Jadi Mereka Juga Merayakan Sekali Pencapaian Yang Ada Di Kota Paris Dan Perancis Sebagai Negara Ini Terlihat Jelas Di Galeris Lafayette Ini Salah Satu Shopping Mall Yang Ada Di Paris Kita Bisa Lihat Kubah Utamanya Itu Sangat Sangat Khas Periode Belepok Nah Berikutnya Kita Coba Bergeser Ke Rusia Jadi Rusia Juga Punya Dua Gaya Ada Suprematisme Dan Ada Konstruktivisme Jadi Keduanya Ini Sebetulnya Punya Punya Semangat Yang Kekasannya Mencoba Untuk Sangat Rasional Jadi Dia Kembali Lagi Ke Cara Berpikir Orang Orang Yang Menciptakan Karya Abstrak Dan Kepekan Desain Sebetulnya Nanti Konstruktivisme Akan Beda Lagi Karena Dia Punya Unsur Politis Nah Kalau Suprematisme Itu Apa Suprematisme Itu Sebetulnya Mereka Kembali Ke Bentuk Bentuk Dasar Seperti Kepekan Desain Pada Umumnya Sebetulnya Garis Pengulangan Garis Bayangan Positif Dan Negatif Seperti yang Kalian Udah Pernah Coba Bikin Di Komposisi Nah Kira-kira Barang-barang Seperti itu Tapi Masih Banyak Lagi Bukan Hanya Itu Tapi Sekilas Kalau Kalian Lihat Walaupun Ini Dari Kehidupan Sehari-hari Ibu Mengendong Anak Tukang Lagi Pasang Papan-papan Misalnya Tapi Disajikan Fotografi-fotografi Ini Diambil Dari Segi Yang Menunjukkan Kepekaan Abstrak Gitu Sebetulnya Kepekaan Abstrak Dan Desain Disitu Kuncinya Sebetulnya Dari Gambar-gambar Ini Kalau kita Meminjam Kazimir Malevich Waktu Dia Menjelaskan Suprematisme Itu Sebetulnya Satu Cara Atau Metode Untuk Mereduksi Jadi Sebetulnya Mirip-mirip Dengan Apa yang Kita Udah Coba Bahas Di Minggu Lalu Yaitu Abstraksi Dengan Metode Mereduksi Sesuatu Nah Direduksinya Apa? Ya Kebentuk Dasar Kalau Kata Malevich Jadi Suprematisme Itu Sebuah Derajat Dimana Sesuatu Tidak Bisa Lebih Simple Lagi Gitu Bisa Garis Bisa Titik Bisa Bentuk Bentuk Dasar Itu Menurut Dia Lingkaran Segitiga Kotak Itu Semua Nah Kenapa Dibawanya Ke Apa yang Dibilang Sama Dia Point Zero Degree Sama Kasimir Malevich Itu Karena Dia Merasa Bahwa Bentuk Bentuk Dasar Itu Mewakili Rasa Dan Perasaan Perbendaharaan Rasa Yang Ada Di Dalam Pikiran Kita Gaya Gerak Segitiga Misalnya Karena Dia Bentuknya Seperti Panah Kalau Lingkaran Itu Jadi Entah Dia Rasanya Tumpul Atau Rasanya Seperti Sesuatu Yang Welcoming Bisa Menerima Nah Jadi Kalau Kalian Coba Baca Suprematisme Kasimir Mere 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 Itu Juga Dia Berbicara Tentang Itu Gimana Bawa Sadar Itu Tertuang Di Bentuk Bentuk Dasar Sebetulnya Gitu Nah Itulah Yang Disebut Point Zero Degree Jadi Tidak Bisa Satu Bentuk Dasar Yang Dimana Paling Sederhana Sampai Sampai Dia Tidak Bisa Lagi Direduksi Lebih Lanjut Kira Kira Seperti Itu Dan Konstruktivisme Itu Sebetulnya Menyambung Karena Dua-duanya Berasal Dari Rusia Sana Tapi Secara Pemikiran Kita Perlu Ingat Kalau Di Rusia Itu Ada Revolusi Bolshevik Nah Revolusi Bolshevik Itu Apa Kira-kira Ini Transisi Dimana Rusia Kerajaan Digulingkan Oleh Rakyatnya Terus Yang Berkuasa Rakyatnya Sendiri Sebetulnya Itu Menjadi Gerakan Sosialis Ya Revolusi Sosialis Berdarah Gitu Bisa Kita Bilang Seperti Itu Kena Rajanya Benar-benar Diturunin Dilorot Dan Dibunuh Sama Mereka Gitu Ya Sesudahnya Kalian Bakal Tahu Itu Nanti Akan Keluar Lenin Stalin Dan Lain Sebagainya Itulah Jadi Orang-orang Itu Nah Ini Yang Tadi Saya Sebut Tentang Bolshevik Revolution Nah Lantas Karena Semangatnya Mencoba Untuk Menggulingkan Jadi Ketika Sebetulnya Ketika Konstruktivisme Itu Naik Ya Sebagai Gaya Di Rusia Suprematismenya Surut Jadi Dia Bersambung Itu Sebetulnya Karena Kepekaan Kepekaan Desainnya Tadi Kebentuk Bentuk Dasar Dan Lain Sebagainya Tapi Secara Agenda Dan Secara Politik Mereka Berbeda Ketika Mereka Berpindah Ke Konstruktif Ditinggalin Si Suprematismenya Tapi Lagi-lagi Kita bisa Lihat Hasil Contohnya Masih Industrial Masih Terlihat Sangat Grafik Desain Karena Mereka Mencoba Untuk Memperjuangkan Kuasa Dari Orang-orang Pada Masyarakat Terutama Kaum Pekerja Itu sih Tujuan Utama Dari Konstruktifisme Maka Nggak aneh Kalau Kalian Coba Lihat Versi Chinese Atau Versi Korea Utaranya Poster Seperti Konstruktifisme Itu Mereka Juga Pakai Zaman Dulu Tapi Tentunya Ada Konteks Konteks Sendiri Yang Cukup Berbeda Oke Disini Saya tinggalin Satu Video Klip Kalau Kalian Mau Coba Tonton Ini Dari Salah Satu Grup Rusia Jerman Dan Dia Kebetulan Menggunakan Gaya Konstruktifisme Oke Berikutnya Ada American Realism Yang Kita Bakal Survei Adalah Edward Hopper Dan Norman Rockwell Saya Perlu Ingetin Dulu Bahwa Kalau American Realism Dia Sedikit Berbeda Dari Realisme Yang Kita Udah Pernah Lihat Di Periode Sebelumnya Di Minggu Minggu Sebelumnya Realisme Amerika Itu Sebetulnya Mencoba Menggambarkan Dan Menangkap Kebiasaan Hidup Amerika Pada Saat Itu Jadi Amerika Tentunya Berbeda Ya Nggak Nggak Bisa Kita Satuin Dengan Apa Yang Terjadi Di Eropa Jadi Amerika Itu Relatif Lewat Edward Hopper Misalnya Mereka Bisa Hidup Seperti Di Dalam Bubble-nya Sendiri Pada Saat itu Dimana Yang Ditunjukkan Adalah Kehidupan Kehidupan Kotanya Gimana Orang-orang Di kota Itu Mungkin Menjadi Sedikit Lebih Kurang Sosial Ke satu Sama Lain Tapi Dia Tidak Menyajikan Karyanya Sebagai Bentuk Kritik Dia Lebih Menyajikan Oh Ini Keadaan Kota Kehidupan Di kota Dan Kehidupan Sosial Seperti Apa Adanya Sesuai Dengan Realisme Yang Tujuan Realisme Memotret Sebetulnya Dan Banyak Dari lukisan Edward Hopper Yang cukup Menarik Adalah Rasa Kesepian Jadi Dia Banyak Menggunakan Ruang Ruang Kosong Disini Terus Sudah Gitu Ada Banyak Ruang Ruang Apartment Yang Digelapkan Seperti Seolah Gak ada Orang Dan Kalau Ada Orang Pun Relatif Sedikit Biasanya Dan Ini Rasa Ini Yang Suka Dimunculkan Sama Edward Hopper Kesendirian Itu Akibat Kehidupan Kota Ini Juga Sama Dan Ini Juga Jadi Ada Perempuan Yang Selalu Sendiri Jadi Terbatas Biasanya Jumlah Figur Yang Kalian Bisa Lihat Di Satu Lukisan Edward Hopper Itu Paling Banyak Mungkin Sekitar 3 4 Orang Karena Memang Ciri khas Dia 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 Mencoba Untuk Menggambarkan Rasa Kehidupan Kota Yang Individualis Itu Nah Berbeda Dengan Norman Rockwell Norman Rockwell Itu Sebetulnya Ilustrator Yang Karirnya Pertama Kali Dimulai Dari Koran Yang Ada Di Amerika Itu Ya Nah Rockwell Itu Banyak Menggambarkan Nilai Nilai Dari Kehidupan Amerika Sebetulnya Ya Jadi Seperti Prom Gitu Terus Prom Itu Kan Kalo Kalian Gak Tau Ya Seperti Orang Yang Baru Saja Lulus Dari SMP Atau SMA Terus Biasanya Mereka Ada Sebuah Party Gitu Ya Kalo Di Barat Di Film Mungkin Suka Terlihat Gitu Dan Biasanya Mereka Ngajak Temennya Gitu Untuk Pergi Bareng Ke Prom Gitu Atau Date Nya Gitu Pacarnya Kira Kira Seperti Itu Budaya Budaya Amerika Gitu Sebetulnya Prom Terus Thanksgiving Juga Kita Bisa Lihat Disitu Adalah Kebiasaan Amerika Gitu Gak Ada Orang Lain Yang Merayakan Thanksgiving Sebetulnya Selain Orang Amerika Jadi Betul Amerika Banget Tapi Kejadian Kejadian Yang Digambarkan Sama Norman Rockwell Itu Sebetulnya Bukan Realisme Seperti Apa Yang Coba Digambarkan Sama Si Siapa Edward Hopper Karena Disini Relatif Di stage Sama Dia Atau Di Dipanggungkan Gitu Di setting Seperti Thanksgiving Jadi kita bisa Lihat Orang-orangnya Ada yang Melihat ke Canvas Ada yang Menanti Kalkun Dipotong Misalnya Jadi Semua Sangat Sangat Kerasa Gitu Di Set Di stage Ya Itu sekilas Tentang American Realism Masih ada Sebetulnya Orang-orang lain Tapi Saya hanya Bahas dua Berikutnya Ada The Steel Movement Dan ini Orang-orang Belanda Sebetulnya Yang Memulai Jadi Ada Mondrian Dan ada Theo van Doisberg Nah Beberapa Dari orang ini Sebetulnya Masih terhubung Ke Bauhaus Gitu Ya Cuman Secara singkat Sebetulnya The Steel Itu Lagi-lagi Kepekaan Abstrak Jadi Karya seni Modern Itu Ya Modern Dalam artian Abstrak Bener-bener Ada Disini Terwujud Ya Cara bacanya Seperti apa Lagi-lagi Sama Seperti Kemarin Bayangkan Merah Itu Sebagai Rasa Apa Biru Itu Sebagai Rasa Apa Kuning Sebagai Rasa Apa Yang Putih Itu Apa Dirasa Mau Dianggap Kosong Atau Mau Dianggap Apa Gitu Terserah Jadi Tidak ada Benar Dan Salah Dalam Membaca Ini Gitu Ya Tapi Kalian Mesti Mampu Berimajinasi Gitu Disini Kita Masih Lihat Masalah Penguasaan Ruang Masalah Kombinasi Warna Masalah Pengurangan Juga Arithmetic Composition Disini Itu Juga Jelas Dihitung Jadi Ada Sebuah Skala Ya Itu The Steel Juga Dari Sisi Furniture Bangunan Dan Mereka Banyak Pake Warna Merah Kuning Biru Selalu Muncul Berikutnya Ada Bauhaus Design Bauhaus Itu Muncul Karena Pemberontakan Dari Gaya Yang Elite Sebetulnya Jadi Mereka Sudah Pada Jamannya Sudah Banyak Karya Karya Abstrak Mereka Kembali Untuk Mengeksplorasi Tradisi Modern Ini Yang Lalu Saya Sempat Bilang Gimana Kalau Sebuah Lukisan Itu Direduksi Sampai Dia Tidak Lagi Ada Orang Hilang Background Hilang Itu Kan Murni Jadi Sesanya Bentuk Penguasaan Bidang Nah Kepekaan Kepekaan Dasar Itu Sebetulnya Yang Ada Di Desain Itu Jadi Reduksi Lagi Sebetulnya Contohnya Disini Abstraksi Dari Bentuk Plastik Dari Pose Manusia Gitu Ya Ini Kan Kalau Kita Rasa Jadi Punya Gaya Sendiri Gitu Dari Ini Semua Nah Bauhaus Itu Sebagai School of Design Sekarang Sudah Tidak Ada Rasanya Sudah Tidak Aktif Tapi Bangunannya Mungkin Masih Ada Mereka Yang Memulai Form Follows Function Atau Ya Bisa Disebut juga Nanti Berkembang Jadi Yang Namanya Minimalisme Sebetulnya Jadi Bauhaus Itu Salah Satu Titik Awal Dimana Ilmu Desain Itu Betul Betul Disemen Atau Dibikin Formal Bentukannya Seperti Apa Karena Ketika Kalian Masuk Ke Bauhaus School Misalnya Yang kalian Pelajarin Akan Seperti Apa Yang Kalian Lihat Hari Ini Gitu Ada Tipografi Ada Color Knowledge Ada Basic Shape Ada Rhythm Ada Pengetahuan Material Ada Gestalt Juga Dan Teman-teman Kita Yang Dari Interior Design Juga Sebetulnya Ilmunya Datang Dari Sini Gitu Ya Salah Satunya Jadi Emang Dasar Dari Desain Itu Barat Sebetulnya Ilmu Pengetahuan Visual Dan Komunikasi Secara Barat Gitu Ya Nah Inilah Bauhaus Jadi Lagi-lagi Permainan Warna Warna Simple Warna-warna Dasar Bentuk-bentuk Dan rasa Gitu Gitu Dari Material Itu Itu Sih Yang Mereka Bikin Secara Grafik Desain Kalau Kalian Mau Sample Nah Bauhaus Itu Terlihat Seperti Ini Itu Banyak Sekali Permainan Gestalt Disitu Termasuk Juga Typeface Tipografi Secara Konstruksi Rumah-rumah Bauhaus Itu Karena Mereka Mengikuti Form Follows Function Artinya Mereka Tidak Pernah Mau Bikin Rumah Yang Sifatnya Terlalu Dekoratif Gitu Ya Atau Bahkan Minim Dekorasi Sekalian Gitu Karena Mereka Punya Tenet Atau Filosofi Berpikir Bahwa Sesuatu Yang Fungsional Itu Indah Jadi Segala Sesuatu Yang Didesain Itu Harus Mengikuti Fungsinya Bahkan Jadi Tidak Ada Gunanya Sebuah Bangunan Itu Dibikin Sebegitu Dekoratif Gitu Karena Dekorasi Itu Tidak Ada Gunanya Menurut Mereka Gitu Tidak Menambah Nilai Efisiensi Dari Sebuah Karya Atau Dari Sebuah Perkakas Atau Sebuah Bentuk Grafis Gitu Misalnya Jadi Memang Mereka Kembali Ke Bentuk Bentuk Dasar Lagi Abstraksi Itu Sebetulnya Karena Itu Nah Disini Saya Mau Tunjukin Walaupun Ini bukan Orang Dari Bauhaus Tapi Pemikiran Form Follows Function Itu Pada Ujungnya Pada era Yang sedikit Lebih baru Kita bisa Lihat Di produknya Brown Misalnya Itu Dan Dia Minimalisme Muncul Dari Karya Karyanya Dieter Rams Nah Ini Saya tinggalin Video Disini Kalau Kalian Mau Coba Lihat Dijelaskan Prinsip Prinsip Itu Disebut Satu Satu Dan Contohnya Gitu Bauhaus Juga Ada Di Film Dan Film Lama Namanya Metropolis Kalau Kalian Mau Coba Cari Boleh Tapi Agak Jadi Mirip Dengan Art Deko Sebetulnya Secara Output Oke Berikutnya Ada Dadaisme Nah Dadaisme Ini Anti Art Justru Malah Dia Benci Dengan Art Kok Bisa Jadi Kesitu Kenapa Dia Benci Art Karena Gini Setelah Perang Dunia Pertama Mereka Melihat Bahwa Manusia Itu Ketika Dijadikan Modern Mereka Malah Justru Merasa Kuat Setiap Negara Merasa Kuat Setiap Orang Merasa Kuat Orang Orang Yang Kuat Itu Pada Ujungnya Jadi Semacam Punya Ego Yang Tinggi Nah Ketika Mereka Punya Ego Yang Tinggi Mereka Tidak Bisa Berkompromi Dan Pada Ujungnya Terjadi Friksi Dan Friksi Itu Perang Jadi Mereka Anti Dengan Kemajuan Jadinya Karena Mereka Melihat Kemajuan Itu Sebagai Sebuah Satu Hal Yang Bisa Dikritisi Jadi Misalnya Gini Sistem Perbankan Misalnya Gitu Sistem Perbankan Itu Tidak Buat Kaum Dada Mereka Tidak Bisa Langsung Menerima Itu Sebagai Sesuatu Yang Pasti Baik Mereka Mereka Mempertanyakan Itu Mereka 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 Bikin Orang Sengsara Bikin Orang Di Di Perbudak Misalnya Dengan Cara Berpikir Material Dan Sebagainya Begitu Cara Berpikir Dada Nah Salah Satu Yang Mereka Serang Juga Adalah Dunia Seni Karena Dunia Seni Menjual Lukisan Dan Patung Yang Mahal Gitu Kan Yang Dimana Disitulah Orang Kaya Berkumpul Pusat Ekonomi Dan Nilai Sebuah Karya Dalam Uang Itu Juga Berkumpul Gitu Jadi Disitu Kita Bisa Lihat Kenapa Karyanya Misalnya Raul Husman Disini Dia Mengejek The Art Critic Sebetulnya Mereka Menggunakan Gaya Ini Gaya Kolase Jadi Mereka Gunting Gunting Dari Surat Kabar Terus Ditempelkan Jadi Satu Di dalam Satu Media Ada Sisi Sinisnya Ada Sisi Mengkritisinya Sebetulnya Seperti itu Dadaisme Bentuk Lain Dari Anti Art Yang Kita Bisa Lihat Adalah Karyanya Marcel Dusham Dusham Ini Saya Udah Pernah Bahas Di Dia Sebagai Pelukis Kubis Ya Kemarin Kubisme Nah Dusham Disini Dengan Karyanya Fountain Sebetulnya Dia Mengejutkan Orang Karena Ketika Dia Pamerkan Karya Ini Di Galeri Seni Orang-orang Jadi bertanya-tanya Ini Seni Atau Bukan Karena Sebetulnya Bentuk Yang Dia Bawa Disini Adalah Urinal Urinal Itu Ya Kalian Tau Sendiri Kalau Kalian KWC Untuk Yang Cowok Urinal Itu Tempat Pipis Gitu Tapi Dia Sebutnya Sebagai Fountain Nah Itu Kan Mengejek Sebetulnya Salah Satu Cara Mengejek Gitu Bahwa Apapun Benda Yang Sampah Yang Tidak Ada Nilainya Gitu Dan Bahkan Si Senimannya Paham Bahwa Itu Tidak Punya Nilai Sebetulnya Tapi Tetap Dia Bawa Dan Dia Tunjukkan Di Galeri Itu Kurang Lebih Begitu Jadi Memang Ketidakpercayaan Tadi Muncul Dari Banyak Hal Gitu Ya Simbol Simbol Termasuk Juga Vandalisme Jadi Dusham Juga Vandalisir Mona Lisa Kalau Kalian Lihat Ditambahin Kumis Nah Terus Dada Juga Anti Art Karena Mereka Suka Menciptakan Barang-barang Yang Sebetulnya Tidak Bisa Dipakai Contohnya Setrika Tapi Bawahnya Dikasih Paku Gitu Ya Tidak Mungkin Dipakai Gitu Kan Ini Sebuah Ekspresi Sinis Sebetulnya Karena Kalau Kalian Mencoba Untuk Menyeterika Dengan Setrika Yang Ada Pakunya Ya Bajunya Pasti Sobek Gitu Kan Ya Lantas Apa Gunanya Distrika Kan Jadi Gitu Pertanyaannya Sebetulnya Itu Sebuah Nihilisme Yang Mereka Sajikan Di Dalam Bentuk Bentuk Karya Mereka Jadi Mempertentangkan Fungsi Sebetulnya Itu Salah Satunya Nah Dadaisme Juga Punya Tendensi Untuk Masuk Ke Fotografi Dan Dari Disini Sebetulnya Mereka Mulai Menyebrang Nanti Masuk Ke Surrealisme Karena Dari Cara-cara Mereka Untuk Mendekonstruksi Cara mereka Berpikir Dekonstruktif Dekonstruktif Itu Dibongkar Sampai Ke Level Dasarnya Jadi Contohnya Kenapa Perempuan Ini Digambar Dengan Patung Patung Topeng Afrika Gitu Karena Mereka Mencoba Untuk Membandingkan Manusia Di Abad Mereka Saat itu Di Tahun 1920-an Itu Sebagai Kulit Putih Dibandingkan Langsung Ke Kaum Yang mereka Anggap Primitif Gitu Ya Dengan Mereka Melihat X Mereka Sudah Pernah Melewati Perang Dunia Pertama Yang Sebegitu Pahit Gitu Ternyata Apa yang Dianggap Sama Mereka Sebagai Orang Modern Dianggap Beradab Ternyata Gak Ada Bedanya Juga Pada Ujungnya Nah Itulah Agenda Agenda Dari Dadaisme Sebetulnya Untuk Kalau bahasa hari ini Berarti Nyinyirin Menyinyir Gitu Dari Kebiasaan Kebiasaan Budaya Dan Perspektif Yang Sudah Ada Kira 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 Nah Berikutnya Kita Bergerak Dari Dada Ke Surreal Surreal Surrealisme Surrealisme Itu Pertama Kali Dimunculkan Dari 1924 Oleh Andre Breton Karena Ditulis Lewat Manifesto Jadi Surrealisme Itu Sebetulnya Berpikir Untuk Mereka Menjagokan Alam Bawah Sadar Kira Kira Begitu Kita Sering Sekali Kalau Ngomongin Tentang Bawah Sadar Itu Pakai Teori Psikoanalisis Sigmund Freud Dan Memang Dengan Cara Itu Kita Bisa Baca Karya Karya Mereka Kata Surreal Itu Sebetulnya Dunia Pikiran Jadi Tidak Nyata Atau Lebih Nyata Dari Nyata Sebetulnya Surreal Artinya Itu Lebih Nyata Dari Yang Nyata Karena Dia Ada Di Alam Pikiran Kita Jadi Makanya Sebetulnya Sah-sah Aja Kita Tidak Bisa Bilang Bahwa Halusinasi Itu Tidak Nyata Ya Karena Fenomenanya Ada Di Dalam Pikiran Kita Sendiri Sebetulnya Kenapa Surreal Itu Kadang-kadang Tidak Masuk Akal Kalau Kita Lihat Karya-karyanya Nanti Saya tunjukin Karyanya Dali Itu Tidak Terlihat Masuk Akal Karena Dunia Pikiran Kita Itu Semuanya Dalam Bentuk Kode Dalam Bentuk Kode Yang Dijenerate Atau Diciptakan Oleh Bawah Sadar Bawah Sadar Kita Nah Makanya Untuk Mengerti Karya-karya Surreal Biasanya Kalian Bakal Harus Diajak Untuk Berkontemplasi Seperti seolah-olah Kamu ngobrol Dengan Psikolog Supaya Ketemu Simbol-simbolnya Dan kenapa Digambarkan Seperti itu Jadi Seringkali Karya-karya Surreal Itu Tidak Masuk Akal Tapi Juga Di saat Yang Bersamaan Mereka Bisa Menjadi Simbol Simbolis Banget Nah Ini Ada Salah Seorang Surrealis Dari Meksiko Namanya Frida Kahlo Sekilas Tentang Frida Kahlo Itu Dia Kecelakaan Kecelakaan Ketika Dia Lagi Naik Bis Dan Pada Ujungnya Kalau Saya Nggak Salah Dia Tidak Lagi Bisa Punya Anak Dan Dia Termasuk Cidera Cukup Parah Karena Hasil Tabrakan Itu Dan Dia Menjadi Seorang Seniman Pelukis Ketika Dia Ada Di Masa-masa Itu Masa-masa Paling Kelam Nah Surrealisme Itu Menjadi Tidak Masuk Akal Karena Dia Memperhitungkan Paredolia Namanya Paredolia Itu Seperti Yang Kita Lihat Di Gambar Kiri Atas Yang My West Room Di Museum Dali Di Figueres Kalau Kalian Coba Ke Spanyol Itu Ada Disitu Ini Kan Kemampuan Pikiran Kita Untuk Menyusun Sebuah Group Meng Grouping Jadi Makanya Kenapa Bentuknya Seperti Ada Bibir Ada Hidung Ada Mata Padahal Dua Lukisan Yang Kalian Lihat Disini Tidak Tidak Menggambarkan Mata Sama Sekali Tapi Kebetulan Itu Pemandangan Pemandangan Aja Nah Itu Sesuatu Yang disebut Kategorisasi Kalau Di Psikologi Dimana Pikiran Kita Memang Secara Otomatis Meng Groupkan Sendiri Terus Ada Lobster Di atas Telepon Bukan Lobster Beneran Tentunya Tapi Ya Kayak Nggak Masuk Akal Aja Gitu Kan Ngapain Angkat Telepon Pake Lobster Ya Seperti Itu Gira-gira Salvador Dali Dia punya Dia punya Dua Metode Untuk Menciptakan Karya Ada Hypnagogic Sleep State Sama Ada Paranoiac Critical Method Jadi Hypnagogic Sleep State Itu Dia Mencoba Untuk Tidur Sambil Pegang Kunci Yang Dia Sediakan Mangkok Besi Di Bawahnya Jadi Kalau Dia Tertidur Kuncinya Terlepas Dari Tangan Dia Pas Kunci Itu Jatuh Ke Mangkok Besi Maka Dia Akan Bunyi Gitu Nah Ketika Dia Terbangun Dalam Keadaan Itu Maka Dia Buru-buru Untuk Mencoba Mencatat Ide Atau Mencoba Melukis Supaya Dia Masih Bisa Menggambarkan Apa Yang Tadi Dia Mimpikan Nah Itu Hypnagogic Sleep State Kalau Paranoiac Critical Method Itu Dia Membalikan Diri Kakinya Di Atas Digantung Sampai Darahnya Turun Semua Kepala Dan Nanti Satu Saat Dia Berhalusinasi Nah Halusinasi Itu Yang Dia Lukis Nah Seperti Ini Kira-kira Karya Surrealis Milik Salvador Dali Jam-jam Yang Meleleh Terus Ada Semut Jam Disemutin Jam Yang Terlihat Fleksibel Terus Sudah Gitu Di bawah Situ Ada Jam Dan Bentuk Mata Kelopak Mata Dan Alis Nah Ini Semua Tidak Make Sense Kenapa Ada Jam Kenapa Jam Disemutin Kenapa Ada Itu Nah Saya Juga Gak Bisa Jawab Karena Sebetulnya Kalian Harus Mahamin Kejiwaan Salvador Dali Dulu Baru Bisa Mengerti Kenapa Dia Bermain Dengan Simbol Ini Ini Contoh Lain Dari Salvador Dali Temptation Of Saint Anthony Jadi Walaupun Dia Surreal Sebetulnya Tidak Masalah Ketika Mereka Menggambarkan Simbol Simbol Yang Sifatnya Referensinya Masih Agamis Rene Magritte Ini Juga Sama Kalau Kalian Coba Pelajarin Sriman Ini Punya Satu Trauma Yang Cukup Berat Di Kehidupannya Jadi Dia Menyaksikan Ibunya Meninggal Kalau Tidak Salah Dengan Tragis Jadi Makanya Dia Mencoba Untuk Selalu Menutup Mukanya H.R. Giger Ini Salah Satu Orang Yang Mendesain Alien Kalau Kalian Pernah Nonton Filmnya Atau Suka Dengan Predator Misalnya Gitu Ya Terus Sering Kali Muncul Predator Dengan Alien Ini Masih Terus Ada Sampai Hari Ini Jadi Bahkan Karya Dari Giger H.R. Giger Alien Ini Sudah Menjadi Masuk Ke Ikon Dunia Populer Sebetulnya H.R. Giger Sebetulnya Sudah Almarhum Sudah Meninggal Kira-kira Tahun Berapa Ya 2019 Atau 2020 An Ini Bentuk-bentuk Lain Dari Surreal Dan Surrealisme Juga Punya Fotografi Termasuk Dari Game Game Silent Hill Termasuk Salah Satunya Yang Sangat Surreal Juga Dan Ada Kartun Kartun Sebelum Haze Code Dimunculkan Haze Code Ini Kira-kira Satu Peraturannya Dimana Kartun Itu Tidak Boleh Dibikin Menyeramkan Karena Anak Kecil Yang Nonton Jadi Sangat Ketakutan Dan Meninggalkan Traumatis Di Dalam Pikirannya Berikutnya Ada Abstract Expression Terutama Seperti Mark Rothko Dan Ini Juga Sama Menggunakan Consciousness Sebetulnya Bawah Sadar Dan Itu Biasanya Studinya Dilakukan Oleh Kaljung Kaljung Ini Sebetulnya Murid Dari Sigmund Freud Ya Teorinya Dari Shared Consciousness Adalah Ditarik Kesimpulan Atau Sebuah Hipotesis Bahwa Sebuah Warna Atau Sebuah Goresan Di Atas Kanvas Itu Meninggalkan Sebuah Rasa Yang Sama Gitu Ya Pada Setiap Orang Nah Itu Sebetulnya Sebuah Konklusi Yang Bisa Dibilang Jadi Agak Aneh Gitu Dari Sisi Barat Dimana Mereka Merasa Seni Mereka Itu Menjadi Yang Paling Tinggi Gitu Karena Mereka Merasa Mereka Bisa Menguasai Intuisi Dan Bawa Sadar Gitu Kan Padahal Kalau Kita Lihat Seni Dari Timur Dari Asia Ya Tentunya Ya Nggak Begini Gitu Kan Jadi Bahkan Tidak Bermain Di Ruang Yang Sama Gitu Dengan Barat Jadi Hanya Hanya Berbeda Mode Aja Tapi Tidak Bisa Diklaim Bahwa Mereka Punya Kualitas Yang Sifatnya Universal Gitu Nah Apa Yang dimaksud Dengan Shared Consciousness Tadi Jadi Misalnya Jackson Pollock Nih Kalau Kalian Lihat Lukisan Dia Di Sebelah Kiri Itu Dia Menggunakan Kuas Dan Dia Melakukan Sebuah Gerakan Gerakan Yang Cukup Mengepret Gitu Ya Atau Gerakan Yang Menggores Di udara Gitu Sampai Catnya Ter Terciprat Gitu Kira-kira Seperti Itu Kalau Dijelasin Nah Yang dimaksud Shared Consciousness Adalah Orang Orang-orang Yang Melihatnya Akan Merasa Dianggap Gitu Dianggap Merasa Hal Yang Sama Yang Dialami Sama Si Seniman Nah Itu Cukup Aneh Sebetulnya Saya Sendiri Tidak Setuju Tapi Pada Waktu Tertentu Oke Ada Warna Tertentu Atau Ada Goresan Tertentu Yang Bisa Kita Anggap Mewakili Apa Ya Rasa Yang Mungkin Kalau Kita Coba Pecahkan Kita Misalnya Warna Biru Gitu Ya Biru Itu Relatif Ke Arah Dingin Misalkan Itu Kan Menjadi Universal Gitu Tapi Lagi-lagi Itu Karena Kita Sudah Terekspos Gitu Ke Budaya Barat Hari ini Berikutnya ada Pop art Pop art Itu Cara Memahaminya Segala sesuatu Yang populer Sih Sebetulnya Cuma Gitu Pop art Selalu Menunjukkan Budaya Budaya Norak Sebetulnya Jadi Apakah Karya Seninya Bisa Dibilang Jelek Ya Enggak Dia sadar Terhadap Jamannya Dan Dia Memunculkan Itu Gitu Jadi Suram Dalam Artian Oke Selera Masyarakat Kita Rendah Yaudah Kita Bikin Karya Yang Rendah Aja Gitu Kurang lebih Komentarnya Agak mirip Seperti itu Gitu Makanya Gak aneh Sama salah satu Kritikus seni Modernis Yang namanya Clement Greenberg Pop art Itu disebut Sebagai Kits Bahasa Jermannya Atau Kits itu Sebetulnya Dibilang Sampah Gitu Jadi Kualitas Rendahan Gitu Maksudnya Apa Kualitas Rendahan Ya Kalian Pasti Tau Ya Mainan Mainan Yang Palsu Dibikin Sama Cina Misalnya Gitu Tas Tas Yang dikasih Cetakan Gambar-gambar Siapa Produk Karakter Disney Dan lain sebagainya Itu Udah masuk Di ranahnya Pop art Sebetulnya Bukan karena Aksi Menirunya Tapi Tapi Karena Sebuah Aksi Memasukkan Depiksi Dari Dunia Populer Gitu Mr. Bean Mickey Minnie Mouse Itu kan semuanya Udah barang-barang yang kita Lihat sehari-hari Gitu Ya Kalau di Indonesia Ya berarti Figur-figur Yang terkenal Gitu Yang udah masuk TV Gitu Nah itu kan Menjadi populer Sebetulnya Kalau hari ini Mungkin kita bisa Lihatnya Raffi Ahmad Misalnya Gitu ya Itu sebagai Celebrity Gitu kan Itu sih Dunia-dunianya Pop art Bahkan Andy Warhol Sendiri Kalau kita lihat Itu gaulnya Semua sama Celebrity Sama aktor-aktor Sama aktris-aktris Yang cantik-cantik Mereka berpesta Dan lain sebagainya Jadi betul-betul Seniman yang Hidupnya Hingar-bingar Gitu Itu pop art Kira-kira Nah karya pop art Itu kira-kira Seperti ini Jadi kaleng Sup Ini Tomato soup Campbell's Misalnya Kenapa dianggap Sebagai sebuah seni Sama Andy Warhol Itu karena Tadi itu Gitu ya Jadi Dikenal orang Buat orang Amerika Mungkin setiap Rumah bisa punya Gitu ya Atau orang Inggris Gitu ya Dan Desainnya sendiri Juga Sebetulnya Sebuah karya Gitu ya Jadi ketika Karya seni Dulu Mau dibilang Nilainya tinggi Gitu ya Karena dibikin Sama Da Vinci Misalnya Gitu Andy Warhol Jadi berpendapat Yaudah Kita ga usah Bikin cuma satu Kita naikin nilainya Jadi Kaleng tomatnya Saya banyakin Aja Karena itu Buat dia jadi Kayak seolah-olah Menambah nilai Gitu kan Ya Itu lucu-lucunya Popart lah Terus Sisi lain Dari Popart Adalah Kegemparan Gitu Jadi dunia sosmed Kita hari ini Gitu kan Sesuatu yang viral Itu kan Juga sebuah Kegemparan Jadi ga aneh Ketika ngeliat Komik Ada ledakan Gitu Kayak Adegan-adegan Dari film action Ya karena itu Bikin gempar Gitu Dan orang seneng Dengan Kegemparan Terus Bentuk-bentuk Anak anjing Gitu ya Anak anjing itu kan Bikin orang Jadi terpikat Gitu ya Dengan kelucuannya Jadi Jeff Koons Berpendapat Yaudah Kalesannya itu Dianggap Menarik Sama orang Gitu ya Daripada disuruh Ngeliat lukisan Ala renesans Ya kita bikin aja Gambar anjing Atau kucing Yang lucu Terus kita bikin Sebesar-besarnya Dalam skala Dengan Harapan Oh ini akan Menarik perhatian Gitu Jadi ya Budaya-budaya viral Gitu ya Mencoba mencari itu Sebetulnya Berikutnya ada Seni Psychidelic Nah seni Psychidelic ini Sebetulnya Kenapa visualnya Bentuknya seperti ini Gitu ya Dengan warna-warna Toxic Yang terang Itu karena Pengalaman yang mereka Dapet dari Mengkonsumsi Narkoba Yang namanya LSD Atau Lysergic acid Diatylamide Kira-kira gitu Dan ketika Orang sudah Mengkonsumsi itu Maka mereka akan Berhalusinasi Nah halusinasi Yang mereka Lihat itu Seringkali Dianggap Sebagai Zona Kepekaan Spiritual Makanya Kalau kalian Coba Nonton Atau Baca Komiknya Doctor Strange Yang punya Marvel Itu Banyak Sekali Referensi Ke Psychidelia Gitu Karena memang Pertama kalinya Dibikin Dari Terinspirasi Dari tahun 1970-an Kira-kira Dimana budaya Hipisnya Lagi naik Nah efek Dari LSD Seperti ini Kira-kira Jadi Selain Mereka Berhalusinasi Mereka juga Mood swings Jadi moodnya Berubah-ubah Dengan cepat Terus Altered Sense of Time Jadi gak bisa Lagi ngerasa Waktu itu Sebagai satu Hal yang runut Bisa Kayak seolah-olah Dia merasa Dia loncat-loncat Dari masa lalu Ke masa depan Atau mereka Berpendah Dimensi Dan lain sebagainya Sebuah Kepuyengan Luar biasa Coba digambarkan Dan sakit kepala Juga Gaya-gaya Dari Psychedelic Juga Kita bisa lihat Ada di Beberapa seniman Seperti Wes Wilson Dimana mereka Menggunakan Efek Apa sih Visual yang Seperti Melenyot-melenyot Itu lewat Tulisannya Jadi sebetulnya Seperti bentuk Acid Kalau mereka Seperti obat Jadi kalau Dilihat Seperti dia Bergerak-gerak Seperti Minyak Yang ada Di atas Permukaan Air Berikutnya Ada Victor Moskoso Yang dia Bermain dengan Warna Warna Warna-warna Warna-warna Yang Sebetulnya Sangat-sangat Berseberangan Jadi jauh Tapi dia Mengkombinasikan Itu Seperti seolah-olah Kita mengalami Halusinasi Waktu kita Melihatnya Dari kombinasi Warna yang bisa Membakar Retina Itu Pilihan-pilihannya Terus Alex Gray Juga Menggambarkan Dari sisi Spiritual Tadi ya Jadi Kelenger Setelah Makan Obat Atau Makan Mushroom Itu Terus Seperti seolah-olah Mereka bisa Melihat Dunia Dari sisi Kesadaran Yang lebih Tinggi Beatles Juga Sempat Mengalami Periode Psychedelic Jadi Lagu-lagunya Gak aneh Ketika Kedengerannya Seperti itu Ya Salah satunya Periode Waktu Album Sgt. Pepper's Lonely Heart Itu muncul Di Tahun 80-an Setelah Apa Selesainya Perang Dunia Kedua Dan Perang Vietnam Khususnya Untuk Amerika Mereka Muncul Dengan Gaya Memphis Memphis style Nah ini Sebetulnya Sebuah Bentuk Art Deko Revival Nah Buat Kalian Yang Suka Dengerin Lagu-lagu 80-an Yang Baru Yang Namanya Vaporwave Vaporwave Aesthetik Atau Kalian Yang Pernah Main GTA Vice City Misalnya Ya Pasti Gak Aneh Lagi Dengan Bentuk-bentuk Seperti Ini Karena Memang Diambil Dari Situ Sebagai Inspirasi Gitu Ya Kira-kira Art Deco Revival Itu Maka Tidak Aneh Kalau Kalian Lihat Seperti Bangunan-bangunan Yang ada Di Las Vegas Berapa Bangunan-bangunan Lama Yang ada Di Amerika Itu Juga Kelihatan Art Deco Streamline Dan Ini Art Deco Yang Dibangkitkan Kembali Dasarnya Memphis Pattern Itu Karya Dari Seorang Desainer Italia Ettore Sotsas Yang Sebetulnya Dia Tinggalnya Di Amerika Jadi Walaupun Orang Itali Nah Ini Juga Desain Banget Kalau Kita Lihat Jadi Dia Kembalikan Lagi Ke Bentuk Bentuk Dasar Terus Dia Bentuk Menjadi Furniture Jadi Grafis Dan Lain Sebagainya Ada Ilustrator Yang Karyanya Banyak Digunakan Oleh Apa Namanya Cover Buat Musik Untuk CD Nah Ini Namanya Patrick Nagel Jadi Kalau Kalian Coba Eksplorasi Karya-karyanya Patrick Nagel Saya Perlu Peringatkan Dulu Kadang-kadang Ada yang Vulgar Dalam Artian Ketelanjangan Dan Perempuan-perempuannya Terlihat Sangat Seksual Nah Maka Hal Seperti ini Nggak Aneh Kalau Kita Lihat Dari Tahun 80-annya Miami Vice Dengan Tema Neonnya Yang Pink Dan Biru Terus Dari game Tertentu Dan Scarface Salah satu Film Yang Ada di Tahun 80-an Nah Sampai Sini Kita Bisa Lihat Ada Sebuah Keinginan Yang Banyak Cabang Jadi Ada Ada Yang Anti Dengan Seni Pop Art Juga Bisa Kita Bilang Ada Antinya Sedikit Karena Dia Mencoba Mengkritisi Dadaisme Sudah Mulai Duluan Dari Awal Tapi Juga Ada Orang Yang Kepengen Ya Udahlah Kita Bikin Apa Namanya Abstrak Aja Itu Juga Ada Orang Orang Yang Seperti Itu Pada Ujungnya Memang Apa Yang Menjadi Penting Jadi Dari Seni Tuh Kadang Kadang Pertanyaannya Apakah Kita Mau Bikin Karya Yang Bisa Dimengerti Sama Orang Banyak Atau Tidak Atau Malah Kita Kepengen Menjadi Eksklusif Supaya Keliatannya Menjadi Tinggi Ya Kalian Boleh Coba Refleksikan Itu Dari Pembelajaran Ini Di Kreasi Dan Desain Yang Kalian Coba Lakuin Tentunya Ilmu Desain Akan Punya Sebuah Keinginan Untuk Supaya Pesan Tercapai Jadi Tidak Mungkin Sebuah Desain Dibikin Dengan Maksud Yang Sangat Obscure Jadi Simbolismenya Saking Simbolis Sampai Dia Menjadi Susah Tidak Jadi Desain Itu Selalu Harus Direct Dan Bisa Dimengerti Secara Intuitif Nah Kira-kira Begitu Di Minggu Depan Kita Bakal Lihat Lebih Lanjut Lagi Seni Yang Berkontradiksi Jadi Kenapa Orang-orang Jadi Benci Banget Gitu Dengan Seni-seni Modern Abstrak Gitu Ada Ada sebuah Penjelasannya Sendiri Sebetulnya Nanti Tapi Ya Itu Materi Untuk Minggu Depannya Jadi Kita Bakal Lihat Nanti Di Rekaman Selanjutnya Nah Sampai Sini Dulu Mungkin Untuk Rekaman Hari Ini Jadi Saya Stop Saya Cut Di Sini Dulu Kita Ketemu Lagi Di Rekaman Yang Berikutnya Thank you Semuanya Terima